Pihak Kepolisian RI membantah bahwa pimpinan FPI Habib Rizik Syihab dalam kondisi sakit keras dalam rutan Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Pihak Kepolisian juga memastikan bahwa kabar Habib Rizik Syihab dalam kondisi sakit keras dalam rutan Baris Krim Polri adalah kabar bohong alias hoax. Digutip dari Tribunews.com, Karopen Mas Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Harton matakan bahwa kini kondisi Rizik Syihab dalam keadaan sehat walafiat. Rusdi mengatakan pihak Kepolisian dipastikan selalu memberikan pelayanan yang baik pada Rizik di dalam rutan Baris Krim Polri. Bahkan Rizik Syihab juga rutin dilakukan proses pemeriksaan kesehatan. Rusdi membeberkan bahwa pihak Kepolisian selalu memberikan pengawasan terbaik pada Rizik Syihab. Senada dengan Rusdi, Kepala Divisi Umas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, turut memastikan bahwa kondisi Rizik dalam keadaan sehat. Hal tersebut dipastikan seusai adanya pemeriksaan kesehatan saat menerima kunjungan keluarga. Argo matikan tim Dr. Polri melakukan pengecekan kesehatan terhadap Habib Rizik Syihab sekitar pukul 10 pagi tadi. Hasilnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesehatan dan kondisi Habib Rizik Syihab baik-baik saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!